Hai apakah ini ewing gold atau apalah namanya ya yang jelas warnanya tuh tempatan kita untuk membersihkan telur yang tidak isi atau tidak menetas yang ada di dalam glodok adalah ketika kita sedang panen seperti ini ya jadi inilah kesempatan terbaik kita untuk membersihkan yang glodok membuang telur-telur yang tidak menetas Halo teman-teman peternak burung lopet di seluruh Indonesia jadi hari ini saya akan kembali panen dari dua indukan ya yang ada di peternakan saya teman-teman bisa lihat ya ini penampakan-penampakan dari indukan-indukan yang ada di peternakan saya ya sore hari ini saya akan kembali mengambil anakan-anakan yang ada di dalam glodok dan untuk informasi bahwa saya baru saja pulang dari hutan ya dan kembali dari hutan saya langsung membuka glodok-godok ya indukan yang anaknya ada ya jadi sasaran kita hari ini adalah indukan dari biola PB ewing blue dan biola ewing green ya yang itu itu ada anaknya dari menetas ya sampai hari ini ya jumlah anaknya tiga ya dan kita belum tahu warnanya akan menjadi apa dan kita juga pernah membuka yang paling pojok bawah sana yaitu menetas hanya satu dan mudah-mudahan masih hidup ke langsung kita menuju sasaran kita untuk panen ya anakan dari indukan yang ada di peternakan saya Oke langsung saja seperti biasa bahwa saya selalu membawa keranjang untuk menaruh anakan-anakan sebagai tempat mereka ketika saya panen ya oke tanpa berlama-lama ini dia indukannya biola PB ewing blue dan biola ewing green anaknya ada tiga mudah-mudahan ketika kita buka anaknya masih ada ya dengan jumlah yang sama Oke langsung kita buka teman-teman bisa lihat yang biola ewing green ini adalah betina sementara yang satunya sana biola PB ewing blue ya itu adalah jantannya ini semuanya hasil dari peternakan yang ada di kandang peternak saya benarnya ya kata para peternak ya senior senior kita bahwa menyilangkan sesama ewing itu tidak bagus nanti akan bulunya itu tidak bagus ya yang saya tahu namun karena ini sudah terlanjur jodoh dan untuk menjodohkan itu sangat susah sekali ya kita lihat aja untuk hasilnya dulu nanti apabila hasilnya memang terbukti tidak baik ya karena ewing dan ewing maka nanti bisa kita pisahkan Oke langsung kita buka gelodoknya ini untuk informasi bahwa pasangan ini ya adalah pasangan perdana ya pertama kalinya eh produksi dan langsung isi ya Wow ini kita lihat ya yang pertama kedua ya ketiga Wow jadi ini hidup semua ya karena dari pertama saya buka ini jumlahnya ada tiga Oke langsung kita ambil anakannya ya kita panen aja oke agak susah ya karena apa namanya nih pintu gelodok ini sangat kecil sekali ini sebenarnya dirawat oleh indukannya saya enggak tahu nih warna anaknya apa Wow puji Tuhan dan saya dapat gol sepertinya nih ya apakah ini ewing gol atau apalah namanya ya yang jelas warnanya tuh ya harapannya sih apabila ini jadi ewing gol ya biola pastinya karena indukannya sekeluannya biola maka ini bagus ya meskipun cemong yang jelas kita ambil dulu gen ewing golnya kita taruh ya nanti kita ambil lagi satu ini anaknya ya sisa dua kita ambil lagi jadi ya teman-teman semuanya ketika kita loloh ya dengan hand feeding ya loloh tangan biasanya peluang hidupnya lebih besar daripada dengan indukannya ya dengan catatan induknya kalau tidak pandai atau bagus dalam hal merawat anaknya namun berbeda pemila induknya bagus dalam merawat anaknya tentu saja peluang hidupnya juga akan lebih besar ya sepertinya ini anakannya tidak mulus ya untuk klingnya kurang ya agak cemong ya namun gak masalah ini ini biola ewing apa ya ini ya atau biola blue saya nggak tahu juga nih Oke kita taruh dulu nah ini teman-teman bisa lihat ya warna jantan dan betinanya ya sangat-sangat bagus sekali ya Oke tuh ya biola ewing girinya pedas kemudian biola HPB ewing bluenya badai ya bagus sekali ya sekarang PR kita mengambil anakannya yang paling kecil tuh kasihan sekali tuh ya sambil lagi Oke nah ini juga dirawat oleh induknya nih ya warnanya masih belum nampak oke untuk warnanya Oke kita taruh dulu ya nanti kita bahas nah setelah kita ambil ketiga anaknya ya perlakuan kita tidak ada hanya kita lakukan rutinitas seperti biasa memberikan pakan membersihkan kandang memberikan air minum membersihkan air minum tiap hari ya seperti itu ya tidak ada mandi jemur karena dia bisa mandi sendiri kemudian perlakuan untuk gelodok ini tidak ada ya teman-teman bisa lihat nih sepertinya kotor ya dan memang kotor cara untuk membuatnya bersih adalah dengan memberikan bahan sarang di dalam kandang di luar gelodok nanti dia yang akan mengangkutnya sendiri sehingga mereka siap untuk produksi lagi-lagi nah ini tinggal kita tutup ya Nah ini ya anakannya yang kita panen barusan ya yang paling bungsuk masih belum nampak ya ya saya lihat lagi nah ini ya tuh bulunya masih belum nampak ya mudah-mudahan bagus harapan saya sih ada yang kling ya Oke kemudian ini yang paling bikin warnanya mudah-mudahan jadi ewing gold ya biola tuh 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 ya Oke apabila teman-teman ada yang mengetahui jenis-jenisnya ini boleh untuk comment di bawah ya karena saya juga peternak masih baru dalam hal jenis biola ini Oke selanjutnya kita panen di indukan sana karena ada anaknya satu ya kita langsung ke sana aja nah disini ya karena ini ya anaknya hanya satu ini jantan ewing green split pb split bio ya ini bagus sekali ya anaknya pernah tembus biola pb ini pasangannya dark blue ya kita langsung aja buka ada gelodoknya ini betinanya ada di dalam ya ini fungsinya untuk membuat indukan nyaman berada di dalam gelodok ketika dia sedang bertelur atau mengeram oke nah memang ya teman-teman semuanya akhir-akhir ini saya sering panen di usia dua minggu atau tiga minggu atau satu bulan ya jadi saya lebih fokus untuk panen dengan sistem hand feeding atau loloh tangan ini anaknya hanya satu ya jadi saya panen ini karena hanya satu ekor ya semoga indukannya cepat lagi kawin ya sehingga kita bisa panen lagi ini ini betinanya ya langsung kita ambil ini udah buka mata jadi aman untuk di loloh nih masih kecil ya ini nggak salah nih kita masih belum tahu warnanya akan jadi apa ya yang jelas kita panen aja dan ini satu tempat nih sama yang tadi tuh oke kemudian ini udah pasti tidak akan isi ya telurnya ini ini sepertinya dulu isi namun gagal menetas atau terjadi pembusukan terhadap telurnya ini terlihat aja telur yang isi sama yang tidak isi ya dari model cangkangnya itu kita bisa melihat nah seperti yang saya bilang dulu ya bahwa kesempatan kita untuk membersihkan telur yang tidak isi atau tidak menetas yang ada di dalam gelodok adalah ketika kita sedang panen seperti ini ya jadi inilah kesempatan terbaik kita untuk membersihkan gelodok membuang telur-telur yang tidak menetas ya seperti itu oke untuk perlakuan terhadap gelodoknya ini tidak ada saya hanya akan memberikan bahan sarang di dalam kandang di luar gelodok dan indukan yang akan mengangkutnya sendiri ya seperti ini nanti akan menjadi bersih lagi apabila kita kasih bahan sarang ini langsung kita tutup ya nah ini ya jantan dan betinanya oke mudah-mudahan cepat untuk kawin bertelur dan mengeram lagi dan biasanya ya ini indukan setelah kita panen ia akan kembali kawin dan bertelur lagi sekitar dua sampai tiga minggu paling lama satu bulan ya tapi bisa juga ya agak macet ya bisa dua bulan kemudian dia akan kembali bertelur namun pada umumnya apabila lancar dua sampai tiga minggu akan kembali bertelur lagi nah ini ya untuk anak-anakan yang barusan kita panen dari dua indukan ya anaknya ini keluarnya seperti ini ada satu yang seperti ewing gold ya saya nggak tahu juga mudah-mudahan biola ewing gold dan di sana di ini juga ada yang sudah meletas anaknya ada tiga nah mudah-mudahan nanti semuanya bisa hidup ya sampai panen Oke demikian ya untuk informasi salam yang sukses untuk kita semuanya tetap semangat dan sos